Kitab Keluaran, Pasal 13 Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Berikanlah kepadaku setiap laki-laki anak sulung dari ibunya. Artinya, bahwa setiap bayi laki-laki sulung dan setiap ternak jantan sulung adalah milikku. Musa berkata kepada umatnya, Ingatlah hari itu, kamu adalah hamba di Mesir. Tetapi pada hari itu, Tuhan memakai kuasanya yang besar dan membebaskan kamu. Ia membawamu keluar dari sana. Jangan makan roti yang beragi. Hari ini, dalam bulan abib, kamu meninggalkan Mesir. Tuhan membuat suatu perjanjian khusus kepada nenekmu yangmu. Ia telah berjanji kepada mereka untuk memberikan kepadamu tanah orang kanaan, Hed, Amore, Hewi, dan Yebus. Setelah Tuhan membawa kamu ke negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu, maka ingatlah hari itu. Engkau harus mempunyai suatu hari peribadatan khusus pada hari itu, pada bulan pertama setiap tahun. Selama tujuh hari, makanlah roti tidak beragi. Pada hari ketujuh, akan diselenggarakan pesta besar. Pesta itu menunjukkan kemuliaan bagi Tuhan. Selama tujuh hari, jangan makan roti yang beragi. Jangan ada roti yang beragi di mana saja pun di negerimu. Pada hari itu, katakanlah kepada anak-anakmu, Kita mengadakan pesta ini karena Tuhan membawa aku keluar dari Mesir. Hari raya itu akan menolong kamu untuk mengingat, Seperti tali yang diikatkan pada tanganmu, Sebagai tanda di depan matamu. Hari raya itu akan menolong kamu untuk mengingat ajaran Tuhan, Dan mengingat bahwa Tuhan memakai kuasanya yang besar, Membawa kamu keluar dari Mesir. Ingatlah akan hari raya itu setiap tahun, pada waktunya. Tuhan akan membawa kamu ke negeri yang telah dijanjikannya, Untuk memberikan kepadamu. Orang kanaan tinggal di sana sekarang. Allah telah berjanji kepada nenekmu yangmu, Bahwa ia memberikan negeri itu kepadamu. Setelah Allah memberikan negeri itu kepadamu, Ingatlah memberikan kepadanya setiap anak sulung, Dan setiap anak jantan sulung dari ternak, Berikanlah kepada Tuhan. Setiap anak sulung keledai dapat ditebus, Kamu dapat mengorbankan seekor anak domba, Dan tahanlah keledai itu. Jika kamu tidak mau menebus keledai itu, Kamu harus mematahkan lehernya untuk membunuhnya. Setiap bayi sulung laki-laki harus ditebus dari Tuhan. Di kemudian hari, Anak-anakmu bertanya, Mengapa kamu melakukan itu? Mereka akan mengatakan, Apa arti semuanya itu? Jawablah mereka, Tuhan memakai kuasanya yang besar untuk menyelamatkan kita dari Mesir. Kami adalah budak di tempat itu. Tetapi ia membebaskan dan membawa kami ke sini. Di Mesir, Fir'aun keras kepala. Ia tidak mau membiarkan kami pergi. Jadi, Tuhan membunuh setiap anak sulung di seluruh negeri. Tuhan membunuh anak laki-laki sulung, Binatang, Dan manusia. Oleh sebab itu, Aku memberikan setiap anak sulung jantan hewan Kepada Tuhan. Aku menebus setiap anak laki-laki sulungku Dari dia. Hal itu adalah seperti seutas benang pada tanganmu Dan sebagai tanda di depan matamu. Itu menolong kamu mengingat Bahwa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir Dengan kuasanya yang besar. Perjalanan keluar dari Mesir Fir'aun telah membuat orang Israel meninggalkan Mesir. Allah tidak membiarkan mereka melewati negeri Filistin. Jalan melalui Laut Tengah Adalah jalan yang lebih dekat. Tetapi Allah mengatakan Jika mereka pergi melalui jalan itu Mereka harus bertempur. Kemudian mereka mungkin mengubah pikirannya Dan kembali ke Mesir. Jadi, Tuhan membawa mereka ke jalan yang lain Melalui Padanggurun Menuju Laut Merah Orang Israel berpakaian perang Ketika mereka meninggalkan Mesir. Musa kembali Musa membawa tulang belulang Yusuf Sebelum Yusuf meninggal Ia telah membuat anak-anak Israel berjanji Untuk melakukan itu baginya. Yusuf mengatakan Apabila Allah menyelamatkan kamu Ingatlah membawa tulang belulangku bersamamu Keluar dari Mesir. Tuhan menuntun umatnya Orang Israel meninggalkan Sukot Dan berkemah di Etam Dekat Padanggurun Tuhan menunjukkan jalan Pada siang hari Ia memakai awan yang tinggi Untuk menuntun mereka Dan pada malam hari Ia menunjukkan jalan melalui tiang api yang tinggi Api itu memberikan terang kepada mereka Jadi mereka dapat melakukan perjalanan pada malam hari Awan senantiasa bersama mereka Pada siang hari Dan tiang api Pada malam hari Terima kasih telah menonton!